Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat atap genteng dan bentuk pelana dan limasan seperti ini Oke, tanpa membuang waktu, mari kita lihat videonya Ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan rumah tinggal satu lantai Kita akan lanjutkan dengan pembuatan atap, dengan atap genteng Disini kita sudah mempunyai referensi, kita akan membuat genteng seperti ini ya Genteng biasa, yang gelombang gitu Pertama kita akan membuat sebuah plane ya Kita taruh kursor dulu disitu, kita buat sebuah plane, kemudian ukuran kita tentukan ini mungkin 30 Dan 40 Kemudian jangan lupa di apply skalanya Dan kita akan membuat lengkungan gentengnya ya Kita bisa buat manual atau dengan cara membuat sebuah circle Kita set verteknya 16 aja ya Kemudian kita skalakan Kira-kira sebesar ini Kemudian kita putar 80 derajat Kemudian kita akan buang vertek yang di bawah ini Dan kalau dilihat dari depan seperti ini Ini akan kita skalakan sedikit ke bawah ya Kita tentukan pivotnya di 3D kursor Kita skalakan sesuai sumbu z Kita gisar ke bawah sedikit Kemudian ini akan di extrude ke sini ya Jadi plane ini ada sebagai patokan ukurannya aja Supaya lebih mudah Ini udah kita nggak butuhkan kita ke push Kemudian jangan lupa set smooth dan aktifkan auto smooth Di sini saya sudah membuat shortcut ya Dan kita berikan solidify modifier Sebel kira-kira 1,5 cm Dan jangan lupa ini karena tadi kita asalnya dari circle ya Ini skalanya harus kita apply dulu supaya tebelnya nanti Bisa benar ya Bisa sesuai dengan ini di modifier Kemudian ini akan kita letakkan disini ya Kita geser kesini Sedikit Kemudian ini Kita pindahkan lagi ya Dan saya akan pindahkan origin objeknya di Ya disini nggak apa-apa sih Kita sementara putar dulu begini Dan waktunya kita akan berikan modifier array ya Ini kita Berbanyak Nah ini kalau kita lihat Ini lengkungannya terlalu kecil ya Artinya kita harus mengurangi lebar ini Kita skalakan secara sumbu X saja Nah supaya lebih proporsi Ini kita tambah Ini nggak usah khawatir Kalau ini lebih nanti Kita trim bagangan Kemudian kita tambahkan lagi Satu modifier array Tapi kita tidak ambil arah ke X Kita ambil arah ke Y ya Akhirnya lukumah 9 Dan ini Sorry Mungkin ke Z Sorry ke Z ya Dan Y nya kita tambah Sedikit Dan ini bagian yang Sorry ini Bagian ini kita perkecil sedikit Kita skalakan secara sumbu X Nah supaya Ini pas ya Sama lakukan Di bawah ini Kemudian ini tinggal kita perbanyak Nah nggak apa-apa Sementara Seperti itu Nanti kita putar ya Kita akan putar Sebelumnya Letakkan 3D kursor Sebelah sini Kita set sebagai pivot Kemudian dirotate Oke ini tampaknya Kelebihan ya Kalau kelebihan gini Kita akan atur ininya Faktor di Z nya ini Kita kurangi ya Mungkin seperti itu Kira-kira ya Dan untuk yang dibaliknya Kita tinggal mirror aja Kita copy Kemudian kita Pindahkan median Dan kita mirror Searah sumbu Y Maaf nih Karena ini Kita sudah putar Jadi Kita nggak bisa mirror Seperti itu Kita harus putar gini Nah ini terus kita adjust Tambahnya Kemiringan atapnya Nggak sama ini Kita tambah satu lagi Oke Kita atur Supaya Ketemu ya Kemudian kita buat Hubungannya juga Kita set Kursor nya disini Kita tambahkan Cube Kita atur Ini panjangnya 40 cm Lebar 20 Ini nya 20 Dan kita apply dulu Scale nya Ini kita Beri Look cut Dan pilih Vertex yang diatasnya Kita akan skalakan Secara sumbu Y Seperti ini Oke Kemudian Ini kita kasih Ini lagi Dan kita masuk ke Face mode Pilih face-face ini ya Di face yang di pinggir ini Kemudian kita Extrude Along normal Kira-kira 1,5 cm Cukup ya Atau mungkin Terlalu besar Kita ulangi Tinggal Kita kasih Array Kita perbanyak Nah ini Kalau kelebihan Gini kita bisa Skala Kita bisa Skalakan Ini ya Kita taruh dulu Kursor nya disini Kemudian kita Skalakan Searah sumbu X Seperti ini Kemudian kita Tampilkan Keseluruhan objek Nah ini Tampaknya Tembus ya Ini kita geser Aja kesini Sedikit Gitu juga ini Kita bisa geser Sedikit Oke kira-kira Seperti ini Caranya Untuk membuat Genteng Atap lana ya Disini saya Akan membagikan Satu tips Bagaimana caranya Kalau kita Model Genteng Atau atap Berupa Atap risai Atau limasan Kali ini Kita akan Belajar Untuk membuat Genteng Model limasan Dan saya punya Atap berbentuk Limasan Saya akan Kasih genteng Yang sudah Kita buat Sebelumnya Jadi kita Langsung Duplikat Aja Ini Kita posisikan Seperti tadi Kita rotate Supaya Sesuai dengan Bentuk Atapnya Kemudian Ini Kita kurangi Dan Ini Kita geser Lagi Sampai Dia Berlebih Gak apa-apa Kemudian Kita tambahkan Lebarnya Sesuai dengan Atap Kita Lebihkan Nah Selanjutnya Kita akan Membuat Ini Membuat Beda Objek Pemotong Ini Kita Duplikat Dan Pisahkan Menjadi Objek Baru Dan Ini Akan Saya Extrude Searah Sumbuset Kemudian Yang Bagian Bawah Ini Saya Geser Ke Bawah Yang Depan Ini Saya Extrude Juga Kedepan Ini Saya Cek Dulu Orientasi Face Sudah Benar Belum Ya Sampai Sudah Benar Kemudian Saya Munculkan Lagi Objek Genteng Dan Saya Akan Memotong Genteng Ini Dengan Objek Ini Kita Gunakan Bolehan Tapi Sebelumnya Kita Akan Apply Dulu Supaya Tidak Terlalu Berat Kita Berikan Bolehan Modifier Dan Supaya Tidak Berat Solver Kita Ganti Ke Fas Dan Kita Pilih Intersect Kita Pilih Objek Ini Sudah Terpotong Tapi Tidak Kelihatan Karena Objek Ini Masih Menutup Kita Akan Set Objek Ini Menjadi Wire Kemudian Jangan Lupa Disable Render Supaya Dia Tidak Mengeblok Nanti Kita Munculkan Semua Dan Untuk Yang Bagian Sini Kita Tinggal Mirror Aja Kita Kasih Mirror Modifier Dan Kita Mirror Objeknya Pilih Ini Iya Seharatnya Objek Ini Harus Ini Orgin Harus Terletak Di Tengah Tengah Supaya Mirror Bener Kemudian Untuk Yang Ini Kita Ulangi Sama Ya Saya Akan Lakukan Dengan Cepat Yang 1 2 2 2 3 2 2 3 6 6 21 21 kita bisa pakai ini juga ya boolean atau boole tool juga boleh ini ya supaya lebih cepat kemudian saya munculkan lagi ya ini tinggal kita mirror juga seperti yang ini kita sembunyikan ya emang terkadang ini ada vertex ini ya yang tidak sempurna disini cuman tadi saat di render tidak akan kelihatan kita lanjutkan membuat ini ya membuat noknya ini kalau yang yang atas gampang aja kita tinggal duplikat aja kita kurangi nah bagaimana dengan yang miring ini kita akan taruh dulu 3d kursor di sini ya kemudian ini pastikan objek ini rotasinya sudah ini ya skalanya sudah ini kita apply dulu ini rotasinya 90 derajat nggak apa-apa kita nggak usah apply kemudian kita duplikat dan pindahkan ke sini ya dan kita putar 45 derajat kemudian kita akan coba geser sedikit ke atasnya kita gunakan 3d kursor sebagai pivot dan kita gunakan local koordinat untuk objek ini ya jadi kita akan putar searah sumbu y kita rotate y dan kita posisikan seperti ini kemudian ini ditambah sampai ketemu di atasnya dan ini juga kita adjust kalau seperti ini kita bisa kurangi ya di sini ya kemudian ini juga kita kembalikan ke median mungkin ini kita bisa perpanjang ya kita perpanjang ini tampaknya ketinggian kita geser bawah sedikit dan rotate sedikit searah sumbu y ya tuh dan ini tinggal kita kita langsung mirur aja kasih mirur dengan objek ini ya mirurnya ini dan kita juga tambahkan y nya sehingga kita sudah mendapatkan ini ya hubungan atap dan ini tinggal kita ubah ini ya menjadi seperti ini ya mungkin tapi perhatikan ya coba nah kalau kita rubah gini yang lain akan ikut ya caranya supaya dia tidak ikut kita harus berikan objek permulaan ya objek awalnya kemudian itu disini cap startnya ini kita duplikat dulu kesini ya kemudian ini kita hapus nggak perlu ini kita kembalikan rotasinya ke nol semua dulu nggak papa supaya gampang mengedit nah ini kita edit ini objeknya kita ginikan ya kemudian 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 sebagai cap kita pilih ini aja langsung nah itu tapi ini harus kita geser artinya ini ya kesini supaya sesuai dan ini kita kurangi kita juga bisa membuat n nya ini tidak ada ininya ya kita buat lagi objek n nya ini kita kembalikan dan ini kita hapus ya jendolanya ini kita hapus pilih semua kemudian hapus vertis sorry eh yang ini enggak usah push face nya aja ya ini juga dan panjangnya kita samakan dengan ini ya dan ini kita set sebagai n objeknya ya di sini perhatikan ya ini kita perhatikan ya ini kita nah ini harus kita kurangi satu jadinya oke seperti itu kalau kurang panjang kita tambah lagi ya ini seperti itu mungkin dan objek-objek ini nggak boleh dihapus ya objek yang untuk ini kalau kita hapus nanti ini hilang kecuali kita sudah meng-apply semua modifier nya ya rai nya kita apply mirror nya kita apply kita bisa menghapus objek ini oke demikian cara membuat genteng ya menurut versi saya terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe ya supaya channel ini bisa lebih bergembang lagi terima kasih oke